Annyong, halo kpop cinggu ya Setelah foto pembacaan naskah Can This Love Be Translated dirilis Netflix Kim Son Toh dan Go Yun Jung terciduk sedang syuting di luar negeri Kali ini kemunculan mereka dalam satu frame membuat banyak orang heboh Produksi Can This Love Be Translated telah dimulai dengan rencana penyelesaian pada tahun 2025 Lokasi syuting internasional termasuk Italia dan Jepang Dan para penggemar terlihat antusias setelah melihat Kim Son Toh dan Go Yun Jung sedang melakukan syuting di Jepang Pesan fan cafe Go Yun Jung pada tanggal 19 Juni Aku syuting dengan sehat, kata salah satu netizen Coba tebak siapa yang bakal naksir duluan, si celebrity atau si translator, sahut netizen lain Aku bersemangat menonton mereka, komentar netizen lainnya Tampaknya serial ini sudah dinantikan oleh banyak orang Kim Son Toh sendiri mengungkapkan bahwa proses syuting akan memakan waktu 9 bulan Sehingga para penggemar harus bersabar menunggu kehadiran serial ini di layar kaca Tahap awal dari serial ini telah dimulai dengan sesi pembacaan naskah yang dihadiri oleh seluruh pemain dan kru Ada pula penulis naskah legendaris Hong Sisters dan sutradara Yu Yong Eun yang sebelumnya menyutradarai Descendant of the Sun yang sempat hits pada masanya Dalam drama ini, Kim Son Ho akan memerankan seorang penerjemah multibahasa bernama Joo Ho Jin Yang kemudian menjadi penerjemah pribadi untuk aktris papan antas, Cha Moo Hee Yang diperankan oleh Go Yun Jung Kisah ini berpusat pada Joo Ho Jin dan Cha Moo Hee yang memiliki pandangan berbeda tentang cinta Yang menyebabkan berbagai kesalahpahaman Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami satu sama lain dan menjalani momen-momen penuh kehangatan